Ayo Rosmalinda atau yang akrab di sapa Ayo Ting Ting kembali menghebohkan publik. Pedangdut kondeng itu baru saja menyambangi Mabes Polri beberapa waktu lalu. Pelantun lagu Alamat Palsu itu datang tidak sendirian. Melalui postingan di Instagram pribadinya, Ayo datang bersama pengacara Sandi Arifin. Dalam foto tersebut, Ayo Ting Ting terlihat berfoto selfie dengan Sandi Arifin. Lewat keterangan postingan tersebut, Ayo Ting Ting pun turut menuliskan ucapan terima kasih. Namun tak berselang lama, postingan tersebut ditarik kembali oleh Ayo Ting Ting. Kedatang begitu, foto selfie Ayo dan Sandi Arifin sudah tersebar luas di media sosial. Beredarnya foto tersebut membuat memancing rasa penasaran netizen di media sosial. Banyak yang beranggapan, kedatangan Ayo Ting Ting ke Mabes Polri adalah menindak lanjati apa yang viral di media sosial. Ya, beberapa waktu lalu, kabar kurang tak sedap menghampiri Lentu Muhammad Fardana, calon suami Ayo Ting Ting. Lantas, benarkah kedatangan Ayo Ting Ting untuk menindak lanjati hal tersebut? Terkait dengan kabar itu, Sandi Arifin pun angkat suara. Sandi membenarkan bahwa Ayo Ting Ting mendatangi Mabes Polri. Namun, kedatangannya itu bukan untuk membuat laporan polisi. Kehadirannya Kepapak Mabes Polri adalah untuk berkonsultasi terkait komentar-komentar negatif yang beredar di media sosial. Sandi menjelaskan bahwa Ayo Ting Ting dan timnya masih mempelajari dan menganalisis usur-usur pidana pada komentar-komentar tersebut. Iya, sama Kayu lagi ngobrol-ngobrol soal masalah netizen-netizen. Mungkin ya klien kami merasa dirugikan, jadi kita masih diskusi-diskusi aja sih. Apa komentar apa mungkin yang menjadi hal yang mau didiskusikan sama ibu? Ya banyak kan, ada beberapa banyak komentar-komentar kan kita, makanya kemarin ketemu tuh ngobrolin soal itu juga, ngobrolin soal perakuan-perakuan kerjaan yang lain. Salah satu komentar netizen-nya apa tuh, Pak? Ya, aku belum berani buatin di sini, karena kan kesifatnya masih rahasia. Jadi, ya kita lagi lihat yang mana-mana-mana yang kira-kira memang berseretan menghubungi, nanti kita menghubungi lagi, waktunya mungkin nanti, ya kita tinggal menunggu dari Kayu aja. Saat ditanya soal pernyataan netizen yang viral di media sosial X, Sandi Arifin belum mau berbicara. Saat ini, Sandi Arifin fokus untuk netizen-netizen yang merugikan kliennya. Kita masih belajar nih, kita lagi ngumpulin bukti, kita lagi ngumpulin coba beberapa saksi yang mungkin melihat. Oke. Nama itu Muhammad Fardana diterpah gosip tak sedap beberapa waktu lalu. Perwira tampan itu dicap red flag oleh salah satu pengguna akun Twitter atau X. Akun dengan username Enidami mengungkap sisi lain Fardana. Informasi tersebut didapatkan dari orang yang pernah dekat dengan calon suami Ayu Tingting. Terima kasih telah menonton!